Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku. Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Pembacaan Alkitab Masmur, Pasal yang ke-35, Ayat yang ke-9 sampai 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan siapakah yang seperti engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sedara, bagaimana kabar seseorang hari ini? Saya percaya bahwa dalam kasih Tuhan, kita senantiasa boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Sedara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karniakan bagi kami dan juga keluarga kami. Hari ini Tuhan, kembali kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar banyak apa yang sesungguhnya Tuhan maknai di dalam hidup kami, sehingga di dalamnya kami terus bertumbuh dewasa dalam imam percaya kami dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Inilah suruh doa kami ya Bapak, ke dalam tanganmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal ke-7 ayatnya yang ke-32 sampai ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini ku katakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya. Supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya. Jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya setelah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Sedara sampai semikian pembacaan kita tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Sedara tema dari doa pagi ini adalah melajang atau menikah sama baik. Sedara kita tahu bahwa ada satu fenomena di tengah-tengah masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang hidupnya sukses, pekerjaannya mapan, lalu kemudian orangnya cerdas, baik, dan berpenampilan menarik. Apabila ia belum menikah, maka ia tetap akan dikatakan belum berbahagia atau belum menemukan kepuasan hidupnya. Nah sedara, sehingga tidak heran apabila ketika misalnya ada seseorang memutuskan untuk menikah, maka salah satu ucapan yang mungkin sering kita dengar adalah selamat berbahagia. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak menikah atau yang belum menikah? Apakah mereka tidak bahagia? Sedara, itulah stigma yang kita tahu hadir muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Dimana ada pria atau perempuan yang sudah matang atau dewasa tetapi belum menikah atau masih single, maka dianggap hidupnya tidak bahagia atau tidak berhasil begitu. Nah ini stigma yang seharusnya kita juga mulai menyadari apakah benar seperti itu. Karena kita tahu sesuara bahwa di Indonesia orang masih terobsesi dengan hidup pernikahan. Yaitu tadi, bahwa kalau ada orang yang belum menikah, dianggap tidak bahagia. Karena itu menikah dianggapnya sebagai satu-satu cara bagi orang dewasa untuk mendapatkan kepuasan hidup yang sejati atau kebahagiaan itu. Pernikahan bahkan sering dianggap sebagai tolak ukur bahwa orang itu sudah mencapai kedewasaan. Bukan saja kedewasaan dalam usia tetapi juga mental dan karakter. Akibatnya sesuara kaum lajang atau yang single itu mendapat stigma sosial. Mereka sering dianggap orang yang egois, orang yang terlalu pemilih, orang yang jual mahal, bahkan kadang dicurigai orientasi seksualnya. Nah, sedara ini menunjukkan bahwa belum banyak orang yang sebenarnya peka dan sadar bahwa keputusan seseorang untuk menikah pada akhirnya diputuskan oleh keputusan bukan keputusan sendiri atau pribadinya. Tetapi karena faktor dorongan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan sebagian dari mereka kadang-kadang jadi pasrah dan memutuskan untuk menikah tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang. Atau juga mereka terpaksa menerima perjodohan dari orang tuanya hanya untuk terbebas dari stigma itu. Atau beberapa yang lainnya lagi harus merasa ruang privasinya itu tidak dihormati, bahkan tersudutkan akibat pilihan yang diambilnya untuk menunda pernikahan atau memutuskan tidak menikah. Nah, sedara di dalam memahami pernikahan, kesadaran sosial seperti ini sebenarnya perlu dibangun lebih dari sekedar suatu mandat budaya. Satu dorongan-dorongan budaya yang ada di sekitar kita. Seseorang yang telah menikah sebenarnya tidak serta-merta bisa dikatakan hidupnya itu bahagia dibandingkan yang tidak menikah. Karena sebuah pernikahan bisa dikatakan baik atau berkualitas, kalau memang di dalam pernikahan itu pasangan itu merasakan kebahagiaan di mana kalaupun terjadi pertengkaran, bukan pertengkaran yang luar biasa, pertengkaran-pertengkaran kecil yang pada akhirnya juga tetap merukunkan mereka, ataupun juga tidak terjadi KDRT. Kalau hal-hal itu terjadi sesara, tentu saja pernikahan itu juga tidak mendatangkan bahagia. Nah, lingkungan sosial seharusnya juga sebenarnya tidak berfokus pada angka-angka berapa orang yang menikah begitu. Yang penting adalah untuk menciptakan budaya yang di mana seseorang ketika memutuskan untuk menikah itu adalah keputusan yang matang, yang benar-benar siap dan memberi ruang juga bagi individu-individu untuk memilih jalan hidupnya yang nyaman, yang bahagia itu seperti apa. Seperti juga yang kita baca pada pembacaan Alkitab di pagi hari ini tentang pesan Paulus yang ditujukan secara khusus kepada jemaat di Korintus, yang saat itu sebenarnya mereka ada di tengah-tengah situasi darurat. Situasi darurat ini adalah dalam pemahaman ketika baik Paulus maupun juga umat pada zaman itu memahami bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, waktu semakin singkat, karena itu mereka harus fokus kehidupan mereka pada perkara-perkara Tuhan atau perkara-perkara rohani. Nah secara sederhananya sebenarnya di dalam perikop yang kita baca, Paulus mau agar mereka yang telah menikah namun kemudian sekarang telah menjadi duda atau janda, juga mereka yang belum pernah menikah, agar sebenarnya tidak usah memfokuskan diri mereka kepada hal-hal yang mengkhawatirkan diri mereka. Tetapi mereka justru percaya bahwa panggilan mereka sebagai seorang single atau melajang itu memang mereka bisa pakai atau manfaatkan untuk memfokuskan diri mereka hanya kepada pekerjaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat ke-32, Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Dan juga di dalam ayatnya yang ke-35, Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sebab sesuara tentu ketika ada seseorang yang memutuskan untuk menikah dan menjadi satu daging dengan pasangannya, maka dengan demikian mereka harus menggunakan waktu mereka juga untuk saling memperhatikan dan berusaha untuk saling menyenangkan satu sama lain. Diri mereka tidak lagi bisa menjadi milik mereka sendiri, tetapi juga milik pasangan mereka. Dan hal ini tentu saja mau tidak mau akan mengurangi fokus mereka kepada Tuhan atau perkara-perkara rohani. Nah karena itulah Paulus di dalam pemikiran pribadinya dan pengalamannya ketika dia berbicara tentang pernikahan, Paulus sebenarnya tidak melarang orang yang menikah itu melayani Tuhan. Menikah atau tidak menikah sebenarnya bukan masalah. Tetapi yang mau Paulus tekankan di sini adalah kita harus mengerti ketika orang sudah menikah, maka ada kesulitan atau kesulitan atau keuntungan apa yang akan mereka dapatkan di dalam panggilan mereka menikah itu. Karena sekali lagi Paulus sebenarnya tidak memaksakan orang untuk sama dengan dirinya yang memang panggilannya adalah tidak menikah. Nah secara-secara karena itulah perkawinan itu sebenarnya adalah relasi yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal manusia diciptakan. Jadi pernikahan sebenarnya tentu saja tidak jahat juga merupakan hal yang baik. Pernikahan juga menjadi penggambaran hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus memberikan gambaran semacam itu. Hanya tidak dapat juga disangkali bahwa untuk banyak situasi, penikahan telah membuat banyak, dalam tanda kutip, Maria-Maria yang harus menjadi Marta. Yaitu orang-orang yang kemudian mengambil keputusan untuk menikah, maka urusan-urusan normal kehidupan perkawinan akan menjadi saling tarik-menarik dan bersinggungan waktu, perhatian serta energi dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Karena itu sesara, jika memang kita ingin benar-benar aktif dan fokus tanpa terganggu dengan rasa khawatir akan hal-hal dunia, maka pesan Paulus untuk tidak menikah itu adalah hal yang dapat menjadi pilihan. Tetapi sebaliknya ketika seseorang juga memutuskan untuk menikah, dia tetap dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Nah sebab itu baik pilihan menjadi lajang atau menikah sesungguhnya dua-duanya sama-sama baik. Karena itu mari kita jalani hidup kita tanpa kekhawatiran dan jalanilah sesuai panggilan hidup kita masing-masing yang merupakan pilihan baik kita memilih untuk melanjang atau single, ataupun juga kita memilih untuk menikah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sedara kita berdoa. Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa panggilan melajang ataupun juga menikah adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Ajar kami untuk boleh menerima setiap rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap anak-anakmu di dalam kehidupan mereka. Tuhan saat ini juga kami ingin berdoa untuk berbagai bencana alam yang terjadi khususnya di Indonesia. Tuhan tahu terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, terjadi banjir di Menado, terjadi erupsi gunung Merapi, dan juga mungkin di berbagai daerah terjadi tanah longsor ya Tuhan. Ada begitu banyak bencana alam terjadi di Indonesia di masa-masa pandemi ini yang tentu banyak mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tuhan tolong agar pemerintah pusat dan daerah boleh bersama-sama menolong masyarakat sekitar yang mengalami dampak dari bencana alam. Sehingga mereka tetap kuat, bertahan, dan pada akhirnya mereka juga mengalami pemulihan ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk lembaga Alkitab Indonesia yang Tuhan pakai untuk boleh menyaksikan karya keselamatanmu kepada orang-orang atau saudara-saudara kami di suku terpencil biarlah Alkitab benar-benar dapat menjadi alat kesaksian Tuhan dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai sang juru selamat mereka. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah live streaming dan kegiatan-kegiatan lainnya biarlah sungguh itu menambah pertumbuhan iman umat di tengah-tengah masa pandemi ini dan mereka tetap boleh menjalani hidup mereka dengan rasa syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh memberikan sukacita di masa mereka merayakan ulang tahun mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang akan memasuki hidup pernikahan mereka boleh mempersiapkan diri secara baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit baik di rumah sakit ataupun juga di rumah mereka masing-masing Tuhan tolong berikan kekuatan iman kemampuan untuk berserah di tengah-tengah situasi yang berat ini supaya ada kekuatan Tuhan mengalir menopang mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang berduka cita supaya Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan kami juga ingin berdoa saat ini untuk setiap keluarga yang boleh membimbing anak-anak mereka dalam studi secara online berikan kesabaran yang ekstra berikan kelegaan juga di dalam menjalankan tugas panggilan mereka sebagai orang tua supaya melalui hikmat yang dari Tuhan mereka dapat membimbing anak-anak mereka dengan baik. Ya Tuhan kami juga ingin berdoa untuk gereja Tuhan dalam tanggung jawab untuk mengembangkan atau membangun kehidupan berjemaat di mana kami juga berdoa untuk program kerja yang sedang diproses, dipergumulkan oleh majelis cemaat maupun juga oleh komisi-komisi dan kelompok kerja biar Tuhan berkati agar semua yang dilaksanakan semua yang dirancangkan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala hal yang boleh kami naikkan di dalam doa kami inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu Tuhan Yesus Kristus. 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 Di dalam hidupku Majulah dalam terkasihnya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.